Sekarang untuk melengkapi pengetahuan kita, lebih mendalam lagi tentang bagaimana situasi Bado di Asia Tenggara. Kita akan menampilkan Sudari Ernie Bado, ini Ketua Pos B. Silahkan. Terima kasih Pak Manan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada peserta forum diskusi grup yang saya hormati, kepada Dada Danakan, Dada Danakan dari Sabah, dari Malaysia, Filipin, Thailand, Danakan, saya Ernie Bajo, Ketua Umum Persatuan Orang Bajo Indonesia, atau kami menurutnya Sabah. Salah Pak Sidako Wang, salah Danakan, semoga digunakan kita kegegaan oleh Papu, Allah Ta'ala. Itu artinya Pak Menteri, semoga salam persatuan dan semoga kita diberikan kesehatan. Kami orang Bajo biasa menyebut kata sapaan kami antara sesama Bajo itu Danakan. Jadi, kami sedang ramai di sosmed dan saling menyebut danakan kepada masyarakat saudara-saudara kami, baik Bajo dari Thailand, Filipina, Malaysia, Sabah, dan sesama Bajo Asia Tenggara, kami saling menyebut danakan. Atau artinya, saudara. Baik, saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya ini ramai diprotes sama teman-teman pos BIM. Jadi, mohon Ibu Ketua menggunakan bahasa Indonesia biar kami bisa mengikuti. Saya bilang itu, itu kita dituntut untuk bisa belajar bahasa Inggris. Karena kita orang Bajo ini di Asia Tenggara tidak semua mengerti bahasa Indonesia. Jadi, yang utama itu bahasa Inggris dan bahasa Bajo. Ya, kalau misalnya Pak Menteri harus belajar bahasa Bajo nih Pak, karena kalau tidak bisa belajar bahasa Bajo, kalau kami melakukan kegiatan Bajo Internasional, kami menggud dan diwajibkan pakai bahasa Bajo, Pak Menteri tidak bisa mengikuti. Oke, baik. Terima kasih. Kepada pimpinan FGD, kali ini Pak saya dibatasi oleh moderator. Saya khusus membahas tentang soal sertifikat tanah, hak kepemilikan, hak izin, tinggal, dan lain sebagainya. Jadi, fokus saya itu. Dan saya mungkin tidak akan menyinggung topik lain, tetapi saya khusus membahas tentang sertifikat tanah pada masyarakat Bajo. Saya tidak punya apa lagi karena saya hanya diberikan waktu 10 menit. Jadi, saya langsung saja. Ini adalah judul bahan presentasi saya bahwa bagaimana pentingnya sertifikat tanah itu bagi masyarakat Bajo. Sertifikat tanah bagi kami ini adalah surat sakti. Surat sakti untuk sebuah perjuangan hak. Jadi, saya menekankan bahwa ini adalah sebuah perjuangan kami, masyarakat Bajo, dari sebuah tuntutan hak sebagai warga negara Indonesia. Ada pertanyaan menarik semalam saya di kantor. Saya iseng saja bertanya kepada staff saya. Saya iseng pada saat menulis materi ini. Saya bertanya. Dan ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili jawaban masyarakat Bajo dimanapun berada. Khususnya Bage. Ketika kami ingin bertanya kepada Bage, Pak Menteri kami menyatakan Bage untuk masyarakat non-Bajo. Ini pertanyaan saya. Orang Bajo itu menurut kalian, apakah masyarakat lokal? Ataukah orang Bajo ini pendatang? Ataukah orang Bajo ini orang asing? Menurut kalian atau di mata kalian? Teman-teman masyarakat yang hadir, partisipan yang hadir saat ini, ketika di daerahnya, saat ini dihuni atau hidup perdampingan dengan orang Bajo. Posbi mewakili orang Bajo di Bajo, Timur, MTB, NTT, dan lain sebagainya. Termasuk kemarin beberapa kali kami diskusi-diskusi. Dan juga pertemuan kemarin, meeting kemarin saya mempertemukan Pak Wakil Menteri dengan teman-teman Bajo dari beberapa provinsi. Dan kami memiliki masalah yang berbeda-beda terkait perjuangan kami untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah, izin tinggal, atau hak kuni. Dan jawaban mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka mengatakan, ah, kalau kami, Bajo itu pendatang. Kemudian ada lagi yang menyebut, oh, di kampung saya ada Bajo, tapi mereka bukan orang lokal. Mereka memang tidak menyebut asing, karena di mata mereka yang namanya orang asing gitu, kecuali orang Barat, orang yang non-Indonesia. Nah, lalu posisi orang Bajo ini sebenarnya di mana? Apakah masyarakat ini, orang Bajo ini masyarakat lokal? Karena sebagian suku lain itu tidak menerima orang Bajo sebagai masyarakat lokal. Kemudian, apakah orang Bajo itu pendatang? Orang Bajo juga tidak mau dikatakan seorang pendatang di sebuah wilayah. Karena ini tanah moyang saya yang tinggal pertama kali di pulau ini. Masa kami dibilang pendatang? Kemudian, kami juga bukan orang asing. Lalu, hal apa yang harus kami perjuangkan bagi orang Bajo supaya kami tidak dikatakan seorang pendatang? Atau kami tidak dibilang orang asing dan juga kami diakui sebagai masyarakat lokal. Yang pertama, bahwa memang orang Bajo itu butuh pengakuan status komunil. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada kasus di Wakatobi bagaimana tanah tinggal di sana, di konflikkan. Bahkan kuburannya katanya ini tidak boleh orang Bajo membangun, membuat kuburan di sini. Karena ini adalah tanah adat dan sebagainya. Ini adalah masalah serius bagi kami orang Bajo. Dan kasus 2 Wakatobi ini saya yakin juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Kemudian, yang kedua, slide kedua. Kami itu dianggap bukan warga lokal. Saya bertanya, menurut kalian warga lokal itu seperti apa sih? Ya warga lokal itu, kami itu punya daratan. Seperti misalnya ini, kami itu kan orang Wawoni'i. Ini misalnya di kampung saya. Pulau ini namanya Pulau Wawoni'i. Berarti orang Bajo di Pulau Wawoni'i itu berarti pendatang. Bukan masyarakat lokal. Jadi tidak ada batasan status komunal kami orang Bajo ini. Sebenarnya dia kecemasan suatu waktu kami dapat diusir ketika kami tidak memiliki sertifikat tanah. Ada sih beberapa daerah yang kemarin ada informasi bahwa sudah ada beberapa daerah wilayah Bajo yang mendirikan rumah dari tiang-tiang panjang, rumah-rumah orang Bajo di atas laut. Mungkin Pak Wakil Menteri dan Danakan beserta diskusi bahwa sebenarnya saya mengkategorikan Bajo ini ada tiga karakter sebenarnya. Masyarakat primitif, nanti saya dimarahin ini sama Pak Manan kalau saya bilang orang Bajo primitif. Ada beberapa daerah dia tidak mau, orang Bajo itu tidak mau menerima perubahan. Jadi saya mengkategorikan orang Bajo yang tidak menerima perubahan. Ini adalah orang Bajo yang disebut primitif. Dia sangat membatas diri dan takut sama orang asing dan tidak mau menerima orang asing. Pertanyaannya apakah ini masih ada, saya dengar masih ada tapi ini masih isu saja. Kemudian masyarakat tradisional. Banyak orang Bajo yang tinggal di atas laut tetapi kehidupannya dengan kehidupan tradisional dan ada juga orang Bajo yang tinggal di atas laut bukan di pinggir pantai. Di atas laut artinya masyarakat Bajo ini tinggal benar-benar di tengah laut tetapi mereka melek dengan teknologi seperti yang terjadi di Samabahari Wakatobi kemudian di Desa Wisata Toros Yaji kemudian juga di Sulahok. Sulahok dia masih sangat tradisional. Tradisional masih jauh dari modern kalau tidak salah. Kenapa kami sangat ingin mendapatkan sertifikat tanah orang Bajo? Ada kasus orang Bajo di Pulau Basah bahwa mereka katanya sedang menghadapi isu penggusuran karena pulau tersebut akan dijual. Dan isu penjualan pulau-pulau kecil ini saya pikir sudah samter beberapa tahun lalu dan ini catatan penting buat Kementerian Agraria bahwa banyak sekali pulau yang dihuni oleh orang Bajo tetapi beda nama orang Bajo, nama Bajo misalnya Pulau Masudu tetapi mungkin di catatan pertanahan, badan pertanahan namanya Pulau Masudu tetapi orang Bajo lebih kenal namanya Pulau Pasudor sehingga beberapa situs ketika kita mengklik situs Pulau Pasudor itu tidak ada dalam mesin penjualan Google ada banyak sekali nama-nama pulau yang dihuni oleh orang Bajo tetapi tidak dikenal namanya karena dia memakai nama-nama lokal seperti misalnya Pulau Maginteh mungkin kalau di catatan pertanahan namanya Pulau Maginting seperti itu ya kemudian ada lagi kasus Pulau Kera yang mau dikosongkan oleh masyarakat pemerintah NTB, enggak saya tidak tahu apakah pemerintah atau swasta mereka mau dibusurkan dengan alasan bahwa Pulau itu katanya mau dibuat jadi, mau disulat jadi kasino tempat judi atau walah-walah, mudah-mudahan saja itu hanya isu kemudian karena kami dianggap statusnya sebagai pendatang kemudian bukan masyarakat lokal kami sering sekali mengalami yang namanya diskriminasi saya sendiri mengalami diskriminasi itu bagaimana ketika saya disebut oh itu Ernie orang Bajo ada, masih ada sekarang sampai sekarang ini kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada diskriminasi kemudian rasis dulu pengalaman pribadi saya pernah punya pacar lalu saya ditolak oleh keluarganya karena saya katanya orang Bajo Ernie, keluarganya bilang Ernie mohon maaf kami nenek moyang kami melarang kami menikah sama orang Bajo karena menurut nenek moyang kami bahwa orang Bajo itu budak di keluarga kami saya pikir ini sangat isu yang sangat tidak elok tapi tidak menjadi, tidak menutup kemungkinan isu ini jadi berkembang dan menjadi membentuk pola pikir masyarakat yang merasa dirinya masyarakat lokal untuk menolak keberadaan orang Bajo dan menganggap orang Bajo itu adalah pendatang kemudian slide ketiga nah, mendapat hak dan izin untuk apa kami mendapatkan hak izin dan ini saya masih agak rancu sertifikat tanah sertifikat tanah yang sangat kami butuhkan bukan hanya hak izin atau bukan hanya hak hudi atau izin tinggal karena saya ada isu kemarin dengar dari Wakatobi bahwa orang Bajo itu akan dibuatkan rumah susun Pak Manan Puto maaf, saya terbiasa manggil Puto Puto itu sebutan Paman atau orang yang lebih tua yang kita hormati kami menyebutnya Puto sebagai sapaan sesama orang Bajo maaf Pak, saya mendengar ada ada rencana pembangunan rumah susun di Wakatobi apa itu ini betulkah untuk saya melanjutkan pembahasan saya terpekait ini ya, ada rencana nanti ada Buat Wakatobi di ikut nanti dijelaskan Pak Manan Puto bisa kena dengar suara saya oke, baik Pak Puto ada rencana untuk pembangunan rumah susun di beberapa wilayah bahwa memang orang Bajo itu sudah dibatasi oleh pemerintah untuk tidak membuka pembukaan lahan baru untuk mendirikan rumah-rumah karena untuk menjaga ekosistem dan ekologi laut katanya dan ini kemudian yang menjadi pertanyaan saya ketika rumah susun orang Bajo bagaimana ketika rumah susun ini dibangun konsepnya seperti apa dan ini saya berpikir orang Bajo itu kan identik dengan laut ketika orang Bajo dibangunkan rumah susun bagaimana orang Bajo itu menambatkan perahunya apakah di bawah kolom rumah susun rumah susun itu dengan konsep permanen kan atau di bawah rumah susun itu di bawahnya air saya juga kurang mengerti soal itu kemudian ketika ini orang Bajo dibuatkan rumah susun saya jadi teringatlah bukankah orang susun ini hanya berlaku untuk orang asing apakah kami orang Bajo dianggap orang asing ini harus jelas ini harus dipertegas oleh pemerintah konsep pembuatan rumah susun apalagi saya berpikir orang Bajo itu khususnya orang tua saya saja sendiri itu kalau buang air besar bagaimana kalau di rumah susun sementara orang Bajo kan kalau tidak salah orang Bajo itu tidak terbiasa dengan buang air besar menggunakan toilet orang tua nenek saya bilang saya seperti buang air besar katanya di dalam baskom dalam rumah susun ini seperti apa apakah dibangunkan toilet ini yang harus dikaji lebih jauh kemudian selanjutnya ada beberapa wilayah yang sudah mendapatkan sertifikat tanah ada juga yang belum mendapatkan hanya mendapatkan katanya izin tinggal nah kalau misalnya sertifikat tanah ini dicabut dan menjadi hak tinggal saya pikir ini mungkin akan menjadi tidak bagus untuk status kami yang kami perjuangkan selama ini bagaimana orang Bajo mendapatkan sertifikat laut saya diketawai lagi nih kalau saya bilang orang Bajo mendapatkan sertifikat laut sertifikat tanah dalam tanda kutip apakah namanya sertifikat tanah di atas laut atau dia sertifikat pasir di atas laut atau apalah namanya itu nanti dikonsepkan seperti apa supaya ini menghindari ketika orang Bajo mendapatkan sertifikat tanah dia timbul lagi rumahnya dengan tanah karena sertifikat tanah kolom rumahnya dia timbul lagi dengan tanah nah kemudian apa apa tujuan sebenarnya sertifikat tanah ini buat bagi orang Bajo ya itu yang pertama untuk mengemankan aset ya saya pikir hampir semua orang ingin memiliki sertifikat tanah ini untuk mengamankan asetnya dan menciptakan rasa aman dari rasa pengusuran seperti yang di alami masyarakat Bajo Pulau Pasudor masyarakat Bajo Pulau Kerang masyarakat Bajo Pulau Basah atau masyarakat Bajo Pulau Pulau lainnya yang saat ini masih belum terpublis dan ini bisa menjadi isu sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menjadi isu tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Wakatobi yaitu perebutan lahan yang katanya orang Bajo menerobos tanah ulayat dan lain sebagainya kemudian mengamankan hak waris karena kami ada kemungkinan kami sesama orang Bajo pun ada perebutan lahan misalnya si A mematok di sini kemudian si B mematok di sini ketika si C mencaplok patokannya dan lain sebagainya dan didalami juga orang Bajo lalu kekuatan kami adalah sertifikat tanah supaya kami tidak saling berebut lahan kami perlu sertifikat tanah untuk legalitas hak kepemilikan kami kemudian juga kemudahan untuk pendataan jumlah penduduk orang Bajo karena selama ini Duk Capil kesulitan ini karena beberapa waktu lalu ketika musim musim ikan tuna beberapa musim ikan tuna terjadi di masa di waktu pemilihan umum masa pemilih otopesta demokrasi maka orang Bajo ini akan pindah ke pergi merantau ke daerah Ambon misalnya untuk mencari ikan tuna maka ratusan masyarakat Bajo akan berpindah dan apa yang terjadi ketika saat pemilihan bupati atau pemilihan calon legislatif terjadi maka suaranya ini direkayasa ini ada pemanfaatan dimanfaatkan suara-suara orang Bajo oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan suara orang tua saya karena pernah tinggal di Taliabo kemudian membuat KTP di sana dan saya mendengar ada beberapa Bajo yang orang Bajo juga yang bahkan memiliki beberapa KTP seperti itu saya sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan saya pikir mungkin akan nanti berkembang isu-isu yang saya bawakan hari ini untuk kita jadikan dialog bersama diskusi bersama dan tanya jawab bersama demikian itu demikian Pak Manan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam cukup konferensi yang mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita pada pagi hari ini I will take Mr. Omar Jan already here halo ya karena sampai sekarang Pak Omar Jan belum berkabung itu ada Bupati Wakatwobi itu Pak atau timnya sudah masuk Pak ya sudah ikut komen kalau rusunnya itu bagaimana yang dibayangkan kan disana baru bangun baik halo yang Pak Bupati Wakatwobi selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih